Intro Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi IGTKI PGRI Kabupaten Sumedang Kepala dan Guru serta TKC Kabupaten Sumedang di Gedung KGS Sumedang Tampak hadir para peserta sejumlah 700 orang Juga jajaran dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan Ketua PGRI Kabupaten Sumedang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Haji Agus Wahidin mengatakan Diharapkan dengan adanya silaturahmi ini para pelaksana pendidikan di Sumedang bisa saling bertukar pikiran dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini Karena sebelum adanya kurikulum merdeka pihaknya sudah mulai dilaksanakan bagaimana pengajaran pendidikan yang berbasis karakter Bagaimana caranya melaksanakan pelajaran yang berbasis karakter Ada pun secara teknis pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para sekdis dan para kabin Untuk diatur bagaimana baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku Momentumnya dapat ya sekalian silaturahim halal-halal Kemudian saling segera mengokohkan barisan untuk program apa yang mau dikerjakan Jadi itu bertempatan dengan itu disniq oleh Pak Sekdis sudah SMP kemarin sudah sekarang Pak Oud nanti SD ya Nah ini penting karena keluarga disini ini besar Kalau hanya tiba-tiba hanya halal-halal Tanpa ada rakor yang jelas materinya apa SMP hadir kan rugi ya Sayang sekali Nah ini maksudnya apa? Karena program kita menghadapi kegiatan merdeka belajar ini dengan implementasi kurikulum merdeka ini berat Jadi harus dipahami oleh semua pihak Nah melalui pertemuan ini tentu baik secara formal maupun informal diantara para guru ini saling tukar pikiran Saling ngobrol, saling tukar pendapat Sehingga nanti pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini semakin Apa namanya Semakin mendekati apa yang memang betul-betul digariskan oleh kurikulum implementasi kurikulum merdeka itu Target kami di Sumedang itu memang luar biasa Orang bilang ini terlalu muluk, orang bilang terlalu tinggi ya enggak apa-apa Namanya juga target Kita ingin targetnya itu one step ahead Satu langkah dibanding ke kota-kota lain dalam implementasi kurikulum merdeka Dan ini kenapa saya targetkan begini? Karena di Sumedang itu sebelum implementasi kurikulum merdeka pun Itu sudah mulai dilaksanakan Bagaimana pengajaran pendidikan yang berbasis karakter Ujung-ujungnya bagaimana literasi numerasi karakter pada tingkatan masing-masing Saya sudah canangkan holistik integratif Saya juga sudah canangkan komplementer Nah semua itu melengkapi untuk implementasi kurikulum merdeka Ada pun secara teknis tentu saya menyerahkan ke paseknis, ke para kabit, ke itu silahkan diatur sedemikian rupa Saya kira itu dari saya cukup ya Perhatian pemerintah terhadap guru TK gimana? Nah untuk Visumendang Program kerja tahun 2024 Nanti salah satunya adalah Ada 10 program unggulannya Salah satunya adalah penegrian TK Salah satunya penegrian TK Itu sebagai bentuk nanti kita perhatian terhadap guru-guru TK Salah satu bentuk ya Bentuk-bentuk lainnya itu banyak Kalau dinegerikan kan matiin banyak nanti yang diangkat dari PNK Selamat menikmati